Selamat datang kembali di Kreatifpedia YouTube channel Bersama saya Arya Bas Korot disini dan Dan saya fans Neil Armstrong Aji aja Dan saya Tian Tian aja ya Oke Kembali lagi bersama kita Tapi disini kita bakal bahas sesuatu yang baru Apa? Baru tadi sih kepikiran namanya Itu adalah BASI Apa tuh? Bahas konspirasi Ini kalo bahas konspirasi Itu tuh Enaknya pertama apa ya Yang paling general deh Orang itu kayak Semuanya tau deh Aku pidatar lah ya Flat Earth, Flat Earth Itu siapa ya suara yang ngomong tadi ya? Setan Atau Flat Earth Kayaknya itu memang asik sih Asiknya dalam artinya itu Beyond imagination gitu gak sih? Ya mungkin Mungkin itu Orang-orang yang ingin melawan Arus aja yang liat Ya gak itu juga Sebenernya gak melawan Arus aja Menurutku orang-orang yang berpikir gitu juga Mereka memiliki sesuatu yang kuat untuk dibuat Ya berarti ada bukti Ya ada bukti-bukti yang mungkin bisa menjadi Tolak hukum Maka dari itu Sepertinya Arya ini punya banyak Enggak gak Saya emang Biasa-biasa aja Itulah kenapa konspirasi selalu dibanding Sanggut pautkan dengan Yerumun ngetahuan Ya bener Karena Dari konspirasi kan tau Mau gak mau tuh Karena dia melawan Arus Ya harus dibuktikannya dengan Pro ilmiah Ya dengan ilmiah Dengan Dengan seperti itu Gak mungkin mengutip dari kita jauh lagi Ini sudah Nah itu acaramu aja Iya Apalagi Aquarius doang yang bagus Ya kan Tidak sama sekali Tidak berlaku dibahasi Sudah melewati riset-riset yang mendalam Ya bener-bener Oke Nah makanya Langsung ketutup point aja Oke aku bakal ngasih pertanyaan yang paling Simbal buat kalian Ya Kalian Dari Mas Anji dulu deh Bumi itu datang apa bulat sih? Itu dua pilihan aja ya Dua pilihan ya Atau Ada staffnya lain-lain deh? Ada yang lain-lain juga ya Hmm lain-lainnya terserah Kalau menurut saya Bumi Saya ya mempercayai kalau Bumi itu bulat Oke Karena kan saya fans ini Neil Armstrong Saya menolak kalau Neil Armstrong ini Dia syuting di Hollywood Oke Tapi kan di Bollywood Iya maksudnya Kita gak bisa ini Menghilangkan kesuksesan Dia udah capek-capek ke bulan Capek-capek ya Iya sampai sekali Kita akan meninggalkan Bapak Ibu Eh apa Keluarganya dirumah Keluarganya dirumah Disupport Oke Bumi bulat Iya Bumi bulat aja ya Yang lain-lainnya tadi apa kepikiran Ya daripada saya repot-repot Mikir lagi Gitu aja Daripada saya lucu Kalau aku sih lebih ke bulat Karena dari kecil udah di Dikasih guru dulu ya Yang banyak-banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang mengatakan Bumi itu bulat kan Kenapa gak dari-dari dulu ada orang yang mengatakan Bumi itu datar Itu Bumi datar dari dulu sebenernya Kenapa baru Bumi sekarang Bener sebenernya gak Bumi Bukan Bumi sekarang sih Tapi nantilah kita pilih Kalian gak nanyain aku Ya udah jelas lah ya Udah jelas Apa sih Apa sih Kalau Sebenernya Sebenernya Kalau misalnya dikasih 2 pilihan itu surah Tapi mungkin ke lain-lainnya mungkin Kalau ada lainnya tuh aku bakal ngasih tau bahwa Tapi bukan bulat Lain-lain disini Terusium Piramid Aku gak ngomong bumi itu Tidak bulat atau datar Cuma bumi itu lebih dari yang sekarang Dalam konteks Dalam konteks Misalnya kita lihat peta ini ya Kita lihat peta Nah aku tuh ngerasa Bumi kita tuh gak cuma segitu aja Di 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 bagian Lu ada sesuatu hal yang lain Nanti kita bakal obrolin kenapa Aku punya asumsi seperti itu Ya Oke Oke sekarang Aku mau Apa aja ya mungkin ya Ya Mungkin mau nanya-nanyain ya Menurutmu Apa sih Yang terjadi dengan orang yang berpikiran Orang yang setuju dengan buku itu Dada Dibucilkan lah Ibaratnya Ya orang yang melawan Gimana sih kita menganggapkan dengan orang yang melawan arus Pastikan Oke Mungkin bisa lebih Aku simpelin Aku kasih case aja ya Aku kasih case Gini Kalau misal ada satu pesawat Pesawat Oke pesawat Pesawat itu dari Sydney Ya Sydney Sampai ke Comel Brazil Sampai ke Brazil Kalian bisa bayangin kan di peta Sydney Brazil Di sebelah tangannya kan Itu lurus ya Ya lurus Pesawat harusnya gimana Lurus ya Ya lurus Bener gak? Ya bisa bisa Pesawat itu harusnya lurus Biar nyampe Karena itu cuma lurusan aja gitu Seperti yang kalian tau nih Kalau misalnya Nanti bisa kalian lihat disini gambarnya Kalau dia Australia Terus ke Brazil Dia akan lurus aja kan Iya Lurus Lurus In reality Pesawat itu gak ada flight Yang selurus Seperti imajinasi kalian tadi Berkelombang Kayak lumba-lumba itu berarti Bukan berkelombang Tapi arahnya lihat Dia arahnya akan selalu dari Australia Ke Amerika Habis dari ke Amerika Baru ke selatan Memuter dulu berarti Ya Kesana dulu Ya Kalau misalnya dipikir Oh itu mungkin Karena masalah Karena dia lah Otoritas Harus Harus ngisi benzin dan macem-macem Tapi gak kayak gitu juga Sebenernya Karena setiap pesawat Pasti dipekali Dua kali Perjalanan belakkanik Ya Pasti Gak mungkin gak jadi Alasan itu gak bisa dipakai Sebenernya Habis itu tapi Kalau kalian lihat Kalau misalnya Bumi itu datang Kalian Australia Trali Kalau mau ke Brazil Dia akan Flight Lurus Langsung ke Ini ya Ke tujuan ya Kalau dia flight Dia garisnya bener-bener Lurus Event itu Dia Transit Itu transit Karena garis lurus Bukan karena sesuatu hal Dia harus Melenceng jauh Ya masih Masih satu jalur lurus Ke tujuan bagian yang pertama ya Ya Menurut kalian gimana? Menurut itu juga bisa dilihat dari sisi ekonomi ya Mungkin Penumpangnya lebih Dari Australia gak langsung Gak sebanyak langsung ke daerah ke Brazil Mungkin banyak penumpang yang mau Ke Amerika Dan dari Amerika Dia baru akan Buka tujuan ke Brazil Jadi semacam Lebih menarik Banyak penumpang sih Kalau menurut itu Ada Australia Menuju ke Amerika dulu nih Pada orang-orang Dari Amerika kan Dia turun lah Dari Amerika ke Brazil Mungkin akan lebih banyak orang yang naik dari Amerika Jadi mungkin Ketika dia turun ke Amerika Dia bisa masukin orang lagi Untuk ke Brazil Berarti secara ergonomisnya berarti ya? Ya mungkin lebih ke Efektivitas juga kan Efektivitasnya Untuk memenuhi kapasitas penumpangnya Pesawat itu Nah tapi kan Kalau misalnya Mas Tian ngomong seperti itu Otomatis ketika dia Misalnya bumi itu datar Otomatis ya itu juga ekonomi juga Karena dia tetep aja Untuk melewati Ya maksudnya Maksudnya disini Gak sempertang-pertangnya Itu bisa langsung menunjukkan bahwa bumi itu datar Nah tapi Flight itu gak cuma disitu aja Ya Ada flight-flight di tempat lain Yang harga sama Misal Dari Abu Dhabi ke Texas Gimana? Itu mungkin dari tadi Kalau tadi mungkin benar Karena mungkin ada efektivitas Ergonomis Tapi kalau ini Di Greenland gak ada apa-apa sih Karena dia meloncatnya jauh banget Gimana? Aku ngomong aja Kita diskusi aja Iya sih Kalau Menurut kalian gimana? Kalau kita masalah pesawat gitu sih Menurutku Susah juga ya Gimana? Mungkin Maka maskap-maskap itu juga Punya pertimbangan sendiri-sendiri Kenapa? Karena setahu Kalau pesawat itu pasti Dia juga punya jalur Iya Maksudnya Jalur A, B, C, dan D Mesti mereka juga punya jalur Dan itu Berpengaruh sama etisinya Masing-masing negara Jadi ketika mungkin pesawat itu Melingkar Atau mungkin tidak lurus aja Mungkin Etisinya itu Biar bisa Pesawat itu bisa tetap dikontrol sama orang gitu karena mungkin tak bisa jadi yang tadi Australia ke Brazil mungkin dia bisa lurus aja tapi kan disitu kan samudera samudera apa ya ya Pacific Pacific ya mungkin kan pesawat itu nggak bisa dikontrol sama ATC-ATC jadi untuk berkomunikasi susah jadi kalau musuh kalau menurutku sih masalah pesawat lutonya muter itu mungkin lebih ke buat pesawat itu agar bisa dikontrol radar aja sih kalau itu mungkin menurut saya ya itu sudah menjadi itu termasuk jadi budaya sejak pertama kali pesawat ada jadi mau gimana pun ya enaknya kayak gitu ya udah karena kalau misalkan dari tarik garis lurus itu mungkin dari sejak awal pesawat ada agak susah susahnya karena di waktu itu teknologi masih kurang ya tadi bener termasuk dalam jangkauan radar signal kita itulah kenapa mungkin pesawat-pesawat yang jatuh itu dia ketarik ke dalam satu galur yang yang berbahaya kayak di segitiga ya kalau segitiga biru itu tepung kan kita segitiga bermuda itu masuk ke situ menurut saya ya tapi ya itu kalau kalau aku dari segi pribadi sendiri alasan itu kurang ngeserat buat aku maksudnya nggak kurang ngeserat karena ya nggak harusnya nggak kalau mau melenceng ya nggak harusnya karena misalnya memang pesawat-pesawat kan memang punya kayak rute ya habis itu memang ada ada negara-negara tertentu yang memang nggak boleh dilewatin kayaknya yang terakhir Iran dan macam-macam itu kan memang harus dikelilingin dulu itu kan maskapai maskapai itu kan tergantung dari negara asal kan ya negara asal itu punya hukuman diplomatik dengan negara mana aja kecuali kalau mungkin teori itu bisa kuat jika semua pesawat yang bertujuan ke misalnya tadi dari Abu Dhabi ke Texas jika semua pesawat bertujuan ke Texas itu pasti direct itu mungkin bisa masuk akal tapi kalau mungkin ada pesawat yang lain tapi itu maksudnya aku nggak bisa aku kurang terinya karena ini terlalu jauh kalau kalian nonton aja dia harus sampai Greenland gitu ya muternya terlalu jauh gitu loh habis itu ngapain gitu kan pertanyaan gitu habis itu ada beberapa kasus juga memang kayak hmm ceritanya ada aku lupa rutenya ya aku lupa rutenya cuma ceritanya ada ibu hamil naik pesawat dia di tengah jalan itu dia harus melahirkan ini cerita bener tapi aku lupa tempatnya dimana kalau nggak salah dia dari Jepang jadi ada sih satu cerita itu tentang ada ibu-ibu hamil yang dia moflet aku lupa rutenya kalau nggak salah sih dari Asia maka Amerika ini ya yang dimana dia harusnya rutenya lurus lurusnya seperti kalian tau lah tapi dia ketika mau melahirkan dia udah mau melahirkan jadi terpaksa emergensi turun jadi emergensi landing dan emergensi landingnya itu di Alaska yang notabene itu melayang lebih jauh padahal dia untuk ke negara lain yang lebih deket tuh banyak tapi yang dibilang Alaska dan setelah dicek dan itu memang ternyata rutenya sama kayak gini yang ketika dia dilurusin dengan seperti peta vector dia memang Alaska itu paling deket Alaska malah yang paling deket kayaknya misalnya ini ya ini kenapa misalnya dari sini dia akan misalnya ini Eropa gitu ya terus kenapa dia ketika mau ke Amerika harus kesini ini kan ada Greenland jadi ketika dia ditelusurin Greenlandnya kan di tengah oh iya hmm jadi kenapa rutenya kok jadi kayak melenceng padahal sebenernya dia garis lurus gitu gitu ya mungkin ini seperti debatku sih ya cuma ya aku cuma memberikan beberapa pandangan sama penilaian buat kalian yang setuju dengan bumi bulat aku juga setuju bumi bulat sebenernya sedih juga ketika aku suka foto-foto luar angkasa abis itu ternyata foto luar angkasanya bohong semua kan iya kan sadis ya kan merasa dikecewakan iya kan gitu jadi aku tuh kayak masih 50-50 tapi ya aku lagi mengumpulkan gitu oke aku selanjutnya lagi ada pernyataan yang gak tau kalian udah tau apa belum jadi ada penjelajah dari Amerika namanya Admiral Burt kalian ada yang pernah dengar mungkin bisa di searching juga gak apa-apa as you know ya kalau apa namanya gelar Admiral itu tinggi ya itu gelar penghormatan buat Admiral Angkatan Burt semua 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 sementara Admiral bisa beliau ini Admiral Burt ini adalah penjelajah antartika kutub-kutub-kutub-kutub-kutub-kutub-kutub-kutub-kutub ada cerita menarik disitu kita gak mungkin dong dia penjelajah dan mereka dia bohong gak mungkin ya katakanlah dia punya penghormatan dan macam-macam jadi ketika setelah ekspedisi dia ke antarika dia tau-tau memberikan ada dia diundang ke TV terus mungkin nanti aku bakal kasih ya link-nya atau cuplikannya never been seen by human being and that's beyond the pole on the other side of the south pole jadi disitu dia ngomong bahwa gini kan ditanyain gimana perasaanmu setelah kamu menjelajah antartika dan macam-macam dia ketawa dia ngomong banyak yang kalian gak tau loh dibalik es itu banyak-banyak sekali benua-benua sebesar Amerika yang kalian gak tau tertutup itu berarti tembok apa namanya beyond of that ya ceritanya melewati es itu kamu bakal menemu benua-benua sebesar Amerika bayangin ya benua Amerika sebesar apa itu ada di luar gitu menurut kalian gimana? mas Aci bagus itu jadi kan kita bisa mengetahui bahwa dibalik dibalik es kumbalan es itu masih banyak misteri yang belum ternyata kan akhirnya yang aku ngomongin tadi mas Aci kenapa aku ngomong aku bukan gak percaya bumi itu pula tapi aku lebih percaya bumi itu gak cuma segini aja ya masih ada bagian-bagian yang lain yang belum kita ketahui nah terima kasih ya aku ikut menganggapin kalo emang itu kan bisa jadi dasarnya para penganut teori flat earth bahwa bumi itu digelilingin oleh dinding-dinding es dan mereka menganggap ada something new di belakang dinding-dinding itu dan mereka selalu menganggap bahwa dinding-dinding es itu dijaga oleh beberapa tentara spesial dari gabungan negara-negara perkembulan negara-negara ya dan itu mengisyaratkan bahwa dibalik itu pasti ada sesuatu yang dirahasiakan gitu kan tapi kembali lagi udah pernyataan itu kan terbit dari baru satu orang Admiral Group itu kan oke aku rasa sih ya mungkin dia entah dia jujur atau tidak entah ada apa dibalik perkataannya itu ya di televisi seperti itu tapi menurutku sih argumen satu orang itu ya kurang kuat tapi ada cerita uniknya nih setelah Admiral Group keluar di TV itu ya dia langsung di black dia langsung dikasih tau sama presiden sama presiden Amerika satu kamu kalo umum jangan naur ya ya kan langsung abis itu abis itu abis itu di blacklist dia gak keluar lagi abis itu hilang bukan hilang meninggal ya cuma dia udah gak keluar lagi itu juga mungkin itu respon yang wajar ketika dia kan membawa nama negara kan waktu itu ketika dia mengeluarkan segmen yang beyond yang lain daripada yang lain itu kan berarti kan negara itu tapi bisa di logika gak sih apa sih yang dilihat sama Admiral Group menurutku menurutku dia ya dia kan orang terpandang gitu ya kira-kira di tahun sekitar tahun tujuh puluhan ya aku rasa enam puluh enam puluh tujuh puluhan mungkin vision dari pesawatnya dia pun mungkin terbangnya tidak terlalu tinggi mungkin juga dia dia kalau aku rasa sih kalau mungkin karena satu orang bilang aku belum bisa percaya 100% dia itu melihat hal yang seperti yang dia ceritakan di TV itu benar-benar dia lihat iya masih masih bisa diperdebatkan soalnya kan karena memang bicara tadi kasus yang hilang yang si Admiral Burung ini Admiral Bert kan ketika dia mengungkapkan bukan hilang bukan hilang iya maksudnya kan dia gak bersuara lagi di televisi akhirnya gak muncul ke permukaan bahasanya dia tidak tidak pernah mengungkapkan itu lagi seperti itu iya nah dari situ aku mulai mulai sedikit gak percaya lagi dulu bukan karena tiba di sana ada kejutan yang belum kita ketahui tapi setiap kali ada yang gak disampaikan eh gak gak dibuka salah secara terbuka pasti ada yang gak beres apalagi di tembok 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 es itu kan kata dari mas Pian 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 siapa? Pian aja ini kan dia ada ada tentara yang menjaga jadi kalau masalah itu kan memang dari konspirasi apa pengandu teori itu dia percaya seperti itu tapi untuk sampai saat ini belum ada yang benar-benar menunjukkan bahwa itu tuh dijaga oleh beberapa tentara kalau dijaga itu memang benar karena itu menjadi jadi kalau kalian tahu antartika ya bayangin benua antartika jadi kan dia itu kan di kutub selatan jadi hampir di tiap sisinya mereka itu kan kalau bumi itu bulat ya bayangin bumi itu bulat di tiap sisinya dia itu kan ada sesuai dengan zona waktunya masing-masing bener gak? karena dia ada di pusat bagian selatan gitu dia kan berarti kan ruang-ruang ada waktunya di tiap waktu itu kalau kalian tahu itu mesti ada satu negara yang menjaga ya ada Perancis Itali Inggris Amerika dan macam-macam kita masuk ke negara mana-mana kan free land lah free land tapi disitu dijadikan kayak zona eklusif buat ekonomi sama buat belian pembelian sampai sekarang sampai sekarang itu kayak gitu dan itu jadi zona yang ditutup buat siapapun kecuali di negara yang masing-masing oke habis itu aku mau kasih satu cerita lagi modelnya hampir sama modelnya hampir sama kayak si ceritanya tapi sebelumnya sebelumnya kalian tahu Christopher Columbus ya Christopher Columbus dia jelas ya penjelanjat dunia dia memetakan hampir seluruh benua-benua dan ada ceritanya menarik dari Christopher Columbus ketika dia melakukan perjalanan ke Antartika Antartika lagi selalu kenapa? karena di flat earth Antartika itu berarti mengelilingi semua benua kan gitu jadi si Christopher Columbus itu membutuhkan tiga tahun untuk ngelilingi benua Antartika which is itu tidak mungkin karena Antartika itu ukurannya nggak sebesar itu dan si Christopher Columbus membutuhkan sampai tiga tahun dan dia di buku catatannya itu sampai nyatut sampai enam puluh ribu kilometer yang dimana itu nggak nyampe segitu nah setelah dia tengitung berarti ketika dia mengelilingi Antartika itu enam puluh ribu kilometer berarti dia sama aja mengelilingi bumi iya kalau bumi itu pula iya menurut kalian gimana kalau soal ceritanya kalau menurutku sih kalau yang Columbus itu mengelilingi itu sekali lagi apa ya catatan-catatan itu tuh mungkin diklaim sepihak oleh pihak Flat Court tapi kan catatan itu bukti konkret karena kan setiap penjelajah zaman dulu kan buku perkamen itu kan jelas berarti kan kalau pun seperti itu harusnya akan timbul pertanyaan di penjelajah-penjelajah setelah Columbus untuk mengetahui apakah itu betar atau tidak tapi sampai saat ini yang mengeluarkan hipotesis seperti itu yang dia mengklaim mengelilingi antartika selama tiga tahun dan sejauh 60 ribu kilometer kan cuma dia tapi kita tahu juga tapi untuk zaman sih itu ya memang cuma dia masalahnya ya makanya setelah walaupun itu jadi catatan tapi kan itu harus ada misteri yang harus dipecahkan oleh penjelajah-penjelajah setelah itu kan harusnya itu jadi acuan untuk para penjelajah untuk mengetahui itu apa sih gitu loh tapi kan sampai saat ini pun catatan itu cuma dimiliki oleh Columbus di penjelajah-penjelajah lain pun tidak tidak pernah mengibaratnya mengklarifikasi catatan buku catatannya Columbus seperti itu oke berarti aku sih maksudnya agak susahnya adalah selalu ketika mendenialkan itu adalah sosok jadi personal gitu loh bener gak? ya bener misalnya kan aku ngomong flat earth kan kan serba semuanya itu serba yang ada data gitu ya ada data nah ketika denialnya tetap tetap perorangan itu agak susah gitu loh makanya itu kan juga flat earth itu kan juga mereka penganut error itu juga berpegangan pada tidak oke jadi kan kalau menurutku sih disini kalau masalah personal lagi ya emang penganut bumi datar itu kan selalu meyakini teori-tori yang dia yakini benar gitu kan dan selalu selalu denial ketika mungkin ISS mungkin kan masa saat ini sudah bisa tahu semua ada mereka langsung denial juga kalau itu adalah hasil itu oke gini menanggap itu ya itu karena aku juga orang fotografi jadi juga I know tentang soal-soal kayak gitu jadi mau ngomongin soal ISS ISS itu kalau misalnya kamu lihat itu ketika dia ngambil sur bumi dia selalu memakai lensa lensa buat wide angle mungkin nggak wide angle wide angle nya extreme sama aja kamu pakai vis-eye jadi kenapa ketika ada astronot dateng mukanya karena dia pakai vis-eye dan kalian tahu vis-eye itu efeknya apa di gambar di bagian pinggir itu akan selalu distorsi jadi dia akan seakan-akan melengkung pernah foto wide angle pakai kamera kalian lihat nggak pinggirnya akan selalu melengkung dan itu terjadi juga bukan di situ adalah hasil editan tapi kameranya di situ kemungkinan adalah pakai wide angle iya mungkin satu itu juga bisa juga kalau di sisi orang awal mungkin melihatnya biar dari mungkin asalnya juga memotor lebih banyak sudut di bumi jadi ketika dia lewat kan mesti dia ada satu garis imajiner yang dia lewatikan ketika dia pakai lensa yang flat mungkin yang selesa fokus maka lensanya itu akan cukup fokus di bawahnya jadi alat kirinya mungkin untuk ketinggian untuk ketinggian segitu even pakai lensa kamu pakai pengkasarannya pakai 50 mili aja kamu bakal lihat lapang karena itu kurvatal tingginya tinggi jauh sebenarnya ya cuma disini ya itu balik lagi ngomong kalau ada yang sebenarnya banyak sih video-video kalau kalian nonton ada yang ngomong video yang dia sendiri sih dia bikin roket sendiri terus no gopro gopro mode ya you know gopro itu dia wide angle banget ekstrim dia jadi ada ngonggong dia bener-bener ngelucrin roket sampai atas ya bumi datar datar itu agak ada kurvatory yang apa seorang yang skydiver dari atmosfer yang tinggi apalagi yang itu jelas itu wide angle banget itu fish eye cuy itu lensanya fish eye dan itu aku tau banget distorsinya jelas banget kelihatan itu kelihatan kelihatan maksudnya kalau orang yang suka fotografi tau iya celi gitu ya iya celi alhamdulillah karena kalau kalau ngomong gini harus pakai data kalau nggak nanti kan dikira ini cuma asal bacot aja iya kan gitu gitu jadi makanya tuh kalau ngomongnya masalah SS aku juga bisa berpikiran kenapa ya bumi bulat kalau di kamar habis itu ada pertanyaan satu sebenernya iya sini lagi dah kan biar nggak kejauhan makasih ada satu pertanyaan lagi yang menurutku itu lumayan aneh sebagai aku juga orang yang suka fotografi juga kalau kalian nonton foto dari NASA soal bumi itu nggak ada yang acek itu berarti tetap nggak ada yang tetap fotonya ada yang bumi itu warna yang lebih agak greening ada yang padahal yang dipakai tuh kameranya sama sama karena yang dipakai NASA kan sama ada yang kalian bisa tonton sendiri deh ngandungnya apa namanya kayak compare-comparenya tiap tahunnya bumi itu beda-beda bahkan ada yang ngomong bahwa itu hasil editan mungkin banget karena disitu bener kelihatan banget awannya itu adalah cronstab kalau editing kalau editing tau kan ada cronstab biasanya kalau ada code-code tuh biasanya ada code-code tuh tutupin lagi cronstab itu juga kepake disitu di awannya ya mungkin awan kalau di pulau nya kan ketawan banget ya kalau pulau nya ketawan itulah kenapa dalam editing harus rapi ya oke gimana aku sih sebenernya lebih ya itu aku bukan ngotot-ngotot aku percaya flatter dan macam-macam cuma aku kayak ngasih pandangan mungkin kayaknya dunia tuh gak sesimpel itu mungkin gitu ya makanya sih yang yang dijadikan apa yang menjadikan kadang-kadang pengaruh bumi datar dan bulat itu tepat pusir mereka itu saling denial dengan fakta-fakta yang terjadi yang mungkin mereka yakin satu sama lain gitu loh ya karena satu sama lain punya benih sediar yang bertolak belakang makanya itu kan mungkin contohnya sih mungkin kayak tadi kalau menggunakan teori tentang ini itu semuanya dari mungkin yang percaya bumi hijau bulat itu hanya personal laporan personal dan gini-gini ketika bumi bulat itu mengutarakan karena foto foto NASA dan EIS dan lain-lain sebagainya dan langsung bungal bumi datar itu menganggap itu adalah hasil Photoshop iya iya makanya itu jadi mungkin kalau masalah debat antara datar dan juga bulat itu kayaknya sih masih jauh untuk menemukan jawaban yang pastinya oke berarti itu konklusi kita hari ini ya tapi kan seenggaknya para yang lihat ini yang meyakini yang kan misalnya punya akal dan gimana gimana kalian meyakini sendiri aja lah berdasarkan fakta-fakta yang kalian temui yang mungkin ya dan disclaimer-nya adalah kita ini adalah sebagai pecinta konspirasi mau setuju atau enggak kita pecinta kita bukan ekspertis sesuatu tapi kita ya belajar lah ya sumbernya kan pasti kita dapat dari media-media sosial ataupun dari internet kan internet pun yang kita tawai mungkin nanya mungkin ya sebagian banyak dalam internet masih banyak-banyak mungkin fakta-fakta yang konspirasi itu apa lagi deepweb nanti kita ngobrol nggak usah deepweb wikilis aja udah seperti itu oh iya apakah deepweb apalagi deepweb gitu kan oke deh kayaknya cukup dulu untuk obrolan debat kita debat lah ya bukan podcast lagi ya kita ya ya mungkin lebih ke saling-mengputar apa oke saya merikmati semua keputusan ada di kalian mungkin tak sempat untuk tutup mas Aci untuk penutupan jadi kesimpulannya kamu mengharapkan apa dari setelah saya kesimpulannya kesimpulannya ya kita ilmu pengetahuan dan juga banyak sekali yang baru kita ketahui ternyata masih banyak yang perlu kita gali jadi jangan pernah nanti belajar itu pengurusnya baik sekali loh oh iya jalan Pak Aci ini sedikit gampang tapi maknanya besar sekali ya kalian harus mencermati ya kalau misalkan kalian punya konspirasi-konspirasi yang perlu dibahas bisa ditulis di kolom komentar jangan lupa buat like, subscribe, dan share ke semuanya ke semua teman-teman kalian tetaplah beriman jangan lupa untuk menonton selalu basi bahas konspirasi dadah selamat menikmati